Proyek pekerjaan penurunan sudut elefansi Tanjakan Bangangah yang berlokasi di kecamatan Mandalawangi, Kabupaten Pandeglang, sudah mencapai 70 persen. Perbaikan alinyemen vertikal atau susut elefansi diubah menjadi 16 persen, sehingga Tanjakan Bangangah menjadi lebih landai. Dinas PUPR Provinsi Banten terus mengeber pekerjaan pelebaran jalan di Mengger, Mandalawangi, Caringin yang berlokasi di Kabupaten Pandeglang, Banten. Proyek ini menjadi program prioritas per tahun 2023, di mana salah satunya yaitu pekerjaan perbaikan alinyemen vertikal Tanjakan Bangangah. Diketahui sudut elefansi Tanjakan Bangangah adalah 24 persen atau masuk kategori curam. Melalui Dinas PUPR Banten, Tanjakan tersebut dirombak, sehingga tingkat kecuramannya turun menjadi 16 persen atau lebih landai. Saat ini pekerjaan yang menelan biaya sebesar kurang lebih 29 miliar rupiah tersebut sudah mencapai 70 persen. Kabit Bina Marga PUPR Banten, Heru Iswanto mengatakan dalam pembangunan proyek ini menggunakan beberapa metode teknis untuk memperkuat konstruksi pembangunan tersebut. Melalui Dinas PUPR Provinsi Banten, Bidang Bina Marga, tahun ini kami akan memperbaiki alinyemen vertikal. Yang tadinya 24 persen, kami berupaya tahun ini bisa menjadi 16 persen, sehingga agak menjadi landai. Ini nanti di kami kerup antara 6 sampai 4 meter dan kami fondasi melalui rigid. Jadi jalan nanti kami beton. Sementara pengguna jalan mengungkapkan yang menyebut positif dengan adanya proyek perbaikan ini. Mendukung positif, ya mudah-mudahan cepat selesai gitu aja, biar aktivitas selalu lintas di sini lancar. Aktivitas kalau udah selesai, mudah-mudahan lancar, nggak terjadi kecelakaan yang kemarin-kemarin. Dengan selesainya pekerjaan ini, diharapkan tingkat kecelakaan Tanjakan Bang Angah akan berkurang, serta ekonomi masyarakat semakin meningkat.